Selamat malam Kita sudah siap toh Oke silahkan Wahyu 14 ayatnya yang ke 9 sampai ayatnya yang ke 11 Dan seorang malaikat lain Malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu Dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya Maka ia akan minum dari anggur murka Allah Yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus Dan di depan mata anak domba Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya Demikian Pak Pendeta Oke terima kasih Jadi ini adalah pekabaran dari Tuhan kepada mereka Yang mau menerima tanda binatang itu dan menerima bilangan namanya Apapun itu artinya itulah yang ini ayat ini katakan Dan katanya mereka akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran Itu diamarkan dari salah satu pekabaran dari tiga malaikat ini Ini pekabaran malaikat yang ketiga Karena ayat 9 mengatakan malaikat ketiga Ayat 8 mengatakan dan seorang malaikat lain malaikat kedua Berarti ayat yang ketujuh dan ayat yang keenam adalah malaikat yang pertama Jadi ada malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga Tiga malaikat ini memberikan suatu pekabaran Dan di dalam ayat yang keenam dikatakan adalah injil yang kekal Injil yang kekal itu meminta setiap orang untuk memilih mengikut Tuhan atau tidak mengikut Tuhan Mau menyembah Tuhan, takut akan Tuhan, memuliakan dia atau tidak memuliakan dia Tidak takut akan Tuhan dan tidak menyembah dia Itu ayat-ayat ini katakan di dalam pekabaran tiga malaikat Jadi sebelum saya bahas tentang tadi ditanya apa yang dimaksudkan dengan tidak memiliki istirahat Walaupun memang tidak ada dalam alkitab bahasa Indonesia kata istirahat disini Tapi ini dikatakan akan meminum anggur murka Allah yang diberikan tanpa campuran Artinya hukuman dari Tuhan Mereka akan binasa lah Kalau mereka menerima tanda binatang itu dan bilangan namanya Ini adalah kebalikan dari apa yang juga diusahakan Ini adalah lawan atau sisi yang lain dari apa yang Bukan sisi yang lain Adalah lawan atau kebalikan dari apa yang juga diusahakan oleh binatang yang disebut di fasal 14 ayat 9 sampai 11 itu Kenapa? Karena di fasal yang ke-13 Dikatakan fasal yang ke-13 Ayat yang ke-15 Mengatakan dan kepadanya diberikan kuasa Memberikan nyawa kepada patung binatang itu Binatang yang sama yang disebutkan tadi di fasal 14 ya Ayat 9 sampai 11 Memberikan nyawa kepada patung binatang itu Sehingga patung binatang itu berbicara juga Dan bertindak begitu rupa sehingga Semua orang yang tidak menyembah binatang itu dibunuh Jadi ada ancaman juga untuk dibunuh Kalau tidak menyembah binatang itu Sementara di dalam Begabaran 3 Malaikat Fasal 14 ayat 9 Mengatakan Jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu Jadi sama-sama Jadi mau pilih yang mana Di sini jikalau tidak menyembah Kalau tidak menyembah binatang dan patungnya Ya Maka Akan dibunuh Di sini mengatakan Kalau menyembah binatang dan patungnya itu Maka Itu akan Mendapatkan Murka Allah Jadi mana yang mau dipilih Inilah pekabaran Injil yang kekal itu sekarang Dimana kita harus memilih untuk menyembah Tuhan Oke Pertanyaannya tadi adalah Apa yang dinamakan dengan Atau yang dimaksudkan dengan tidak memiliki istirahat Coba kita baca lagi Ayat Fasal 14 Andrew tolong baca Fasal yang ke-14 Ayat yang ke-11 Ayat yang ke-11 Wahyu 14 Ayatnya yang ke-11 Maka asap api yang menyiksa mereka Itu naik ke atas sampai selama-lamanya Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya Demikian Terima kasih Dimana kira-kira Kata istirahat itu Atau konsep istirahat itu Karena pertanyaannya Kita ikuti pertanyaannya Ada di dalam ayat ini Dikatakan disini Siang malam mereka Tidak henti-hentinya Disiksa Sebenarnya dalam bahasa Yunaninya Kalau mau diterjemahkan Secara harafiah Dari bahasa Yunaninya Saya coba baca ya Mohon maaf kalau agak salah Bagi yang bisa membacanya dengan lebih baik Adalah Ukh ekhusin anapausin Ukh artinya tidak Ekhusin artinya Memiliki Jadi tidak memiliki Anapausin itu artinya Rest Ini sama dengan di Matius fasal 11 ayat 28 I will give you rest Kata rest disana adalah Anapausin Jadi kalau datang kepada Yesus Maka orang-orang itu mendapatkan kelegaan Jadi apa yang dimaksudkan dengan Anapausin disini Jadi disiksa Siang dan malam Tidak henti-hentinya Ternyata Itu kalau mau diterjemahkan Secara langsung dari bahasa Yunaninya Artinya Mereka tidak mempunyai istirahat They have no rest Ukh ekhusin anapausin Tidak punya istirahat Nah Masih dalam konteks Disitu kita tahan dulu Ingat itu Sekarang kita pindah Ke ayat yang ke-13 Itu kan ayat yang ke-11 Tidak beda jauh Di ayat yang ke-13 Saya akan baca Dikatakan Dan aku mendengar Suara dari sorga Berkata Tuliskan Berbahagialah Orang-orang mati Yang mati Dalam Tuhan Sejak sekarang ini Sungguh kataroh Supaya mereka Boleh beristirahat Dari jerilalah mereka Karena segala perbuatan mereka Menyertai mereka Yang mati dalam Tuhan Katanya istirahat Lalu yang dihukum oleh Tuhan Oleh karena mereka Menerima atau menyembah binatang itu Dan menerima Tanda binatang itu Dan bilangan namanya Dikatakan disana Mereka tidak ada istirahat Sementara yang Mati dalam Tuhan Ayat ini sangat jelas Yang mati dalam Tuhan Sejak sekarang ini Mereka Beristirahat Dari jerilalah mereka Mereka beristirahat Dalam Tuhan Apa yang dimaksudkan Setelah ayat yang ke-13 Maka ayat yang ke-14 Sampai ayat yang ke-20 Wahyu fasal 14 ini Menggambarkan tentang Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Artinya Istirahat Di dalam Tuhan Bagi mereka yang Mati dalam Tuhan Digambarkan sebagai Istirahat Karena apa? Karena mereka akan Bangun lagi Jadi kematian mereka itu Hanya sementara Karena mereka tidak akan Mengalami Kematian yang kekal Waktu Tuhan Yesus Datang pada kali yang kedua Mereka akan Dibangkitkan Sehingga Rest di situ Bukan hanya berarti Mereka meninggal Tapi rest Atau istirahat Di dalam Wahyu 14 Ayat 13 Bagi orang-orang yang Mati dalam Tuhan Rest di situ artinya Jaminan keselamatan juga Jadi walaupun mereka Sudah meninggal Tapi kalau mereka Meninggal di dalam Tuhan Itu mereka Mempunyai Jaminan keselamatan Karena waktu Yesus Datang pada kali yang kedua Mereka akan Dibangkitkan Sementara yang Meninggal Dalam keadaan Tidak mau Menyembah Tidak mau Menerima Kabar baik Keselamatan ini Menurut Wahyu Fasal yang ke-14 Katanya mereka Tidak Sehingga Kematian mereka Itu bukanlah Kematian Menunggu Keselamatan Pada waktu Tuhan Yesus Datang pada kali yang kedua Tidak 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 4 Mengatakan Dan ayat yang kelima Khususnya Orang-orang Mati yang lain Tidak bangkit Sebelum berakhir Masa seribu tahun Kalau Tuhan Yesus Datang Mereka yang Telah Menerima Tanda binatang itu Menyembah binatang itu Dan tidak mau Menyembah Mereka akan Bangkit Pada saat Kedatangan Yesus yang kedua kali Dan kematian mereka itu Tidak disebut Sebagai Res Walaupun Di akhir Seribu tahun itu Mereka akan Bangkit Kembali Tetapi mereka Bangkit Bukan Kematian Tetapi akan Mendapatkan Hukuman yang Terakhir Bersama-sama Dengan setan Dan itulah Menurut Wahyu Fasal yang Kedua Puluh dua Ayat yang Itulah Kematian Yang kedua Jadi Res Itu Atau Istirahat itu Kalau kita Mau gunakan Ini versi Kitab Yang kita Percayai ini Kalau dikatakan Res Atau Istirahat Itu adalah Bagi mereka Yang mati Di dalam Tuhan Terima kasih Pembelian 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 Terima kasih.